Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep vanilla cupcake dengan topping choco chip dan kismis ini rasanya enak banget dan cake nya juga lembut banget buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir ya sebelumnya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe buat yang belum subscribe biar enggak ketinggalan video resep selanjutnya Terima kasih siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang disini aku pakai segitiga biru kemudian campurkan dengan satu sendok teh baking powder aduk rata lalu sisihkan dulu ya masukkan 100 gram margarin lalu aku tambahkan dengan 25 gram butter kalau temen-temen mau pakai margarin semua boleh ya totalnya jadi 125 gram kemudian tambahkan 100 gram gula pasir selanjutnya mixer semua bahan hingga creamy nah ini udah creamy ya teksturnya lalu tambahkan 2 butir telur dan masukkan satu persatu lalu tambahkan 2 butir telur dan masukkan satu persatu kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila cair kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk lalu mixer lagi hingga tercampur rata kemudian masukkan campuran tepung terigu dan baking powder sambil diayak aku menuangnya secara bertahap ya tuang lagi sisa campuran terigunya sambil diayak lalu tuang juga 60 ml susu cair dan mixer sebentar hingga tercampur rata jangan terlalu lama mixernya cukup sampai tercampur rata saja selanjutnya aku tambahkan 25 gram kismis yang udah aku potong kecil-kecil kalau nggak ada ini bisa di skip ya kemudian aku tambahkan 1 sendok makan choco chip dan ini diaduk rata kalau nggak ada ini juga bisa di skip jadi kalau nggak ada kismis dan choco chip bisa di skip ya dan ini udah aku siapkan cup seperti ini dan aku lapisi dengan paper cup seperti ini supaya cupnya bisa digunakan kembali tapi kalau teman-teman nggak mau pakai paper cup juga boleh ya selanjutnya aku isi sekitar 2 per 3 dari ukuran paper cupnya supaya nanti ketika mengembang ukurannya pas dan tidak melebel dan ini atasnya udah aku taburi dengan topping choco chip selanjutnya ini siap untuk dipanggang sebelumnya aku sudah panaskan oven dengan api besar selama kurang lebih 15 menit dan aku kecilkan api kompornya selanjutnya ini dipanggang selama kurang lebih 40 menit atau disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya aku manggangnya perloyang di rak tengah dan untuk lubang atas aku tutup dan ini udah selesai dipanggang maaf ya sisa 8 karena udah diambil sama anak aku ini boleh dites tusuk kalau tidak ada adonan yang menempel berarti cake nya udah benar-benar matang dan ini cupcake nya udah matang semua sekarang aku mau cobain cupcake nya kita lihat bagian dalamnya hasilnya seperti ini bismillah hmm ini rasanya enak banget cupcake nya lembut sangat enak sekali berpadu dengan kismis dan choco chip teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya oke sampai disini dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai dukung terus ya channel momika kitchen selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati